Nah teman-teman bisa lihat, disini sudah terlihat sekolah saya sudah menggunakan versi 2022C dan sudah mengupdate ke tahun pelajaran 2021-2022 untuk semester genap. Halo sahabat operator, jumpa lagi bersama saya Gede Sutarmu masih dalam pembahasan seputaran aplikasi Dapodik versi 2022. Nah teman-teman, tentunya teman-teman sudah siap untuk mengisi data-data di aplikasi Dapodik untuk pemutahiran data tahun 2021-2022 semester genap. Nah disini, terkait dengan dalam rangka pemutahiran data tahun ajaran 2021-2022 semester genap, sesuai dengan amanat Permendiput nomor 79 tahun 2015 tentang data pokok pendidikan, bahwa Satuan Pendidikan mempunyai tugas untuk melakukan pemutahiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester, maka dari itu, proses pengumpulan data pada jenjang paut, SD SMP, SMA, SMK, PKBM, SKB, dan SLB dilakukan dengan menggunakan aplikasi Dapodik versi 2022C. Nah baiklah sahabat operator, disini ada dua ketentuan yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, bagi satuan pendidikan yang belum menginstall aplikasi Dapodik versi 2022, dan bagi satuan pendidikan yang sudah menginstall aplikasi Dapodik versi 2022C. Nah disini misalnya, untuk teman-teman yang sudah menginstall aplikasi Dapodik versi 2022 di laptopnya, atau yang belum sempat menginstall aplikasi Dapodik versi 2022, maka teman-teman lakukan langkah pada poin yang pertama. Di mana teman-teman pertama bisa mendownload installer Dapodik 2022 pada halaman cdps-dapodik-dashman.go.id unduan. Kemudian, yang kedua, teman-teman install patch Dapodik 2022A, kemudian bagi SMK, install patch Dapodiknya 2022 versi B. Barulah teman-teman menginstall patch Dapodik 2022 versi C. Kemudian lakukan registrasi aplikasi Dapodik, dan seterusnya. Kemudian untuk teman-teman yang sudah menginstall aplikasi Dapodik versi 2022C, langsung masuk ke aplikasi Dapodik versi 2022C. Kemudian di sini kita tidak menggunakan proses registrasi kembali, tetapi kita menggunakan fitur terbaru, yaitu melakukan tarik data untuk memperbarui referensi 2021-2022 untuk semester genap. Kemudian teman-teman, keluar aplikasi Dapodik, bersihkan browsernya, kemudian masuk kembali. Pastikan bahwa sudah menggunakan pilihan 2021-2022 untuk semester genap. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya silakan teman-teman masuk ke aplikasi Dapodik. Nah, di sini saya masih menggunakan Dapodik versi 2022A. Sesuai dengan ketentuan, maka langkahnya kita harus mengupdate ke versi 2022C. Maka di sini saya sudah siapkan untuk test Dapodik 2022C-nya. Untuk teman-teman yang membutuhkan, silakan lihat di bagian deskripsi, silakan download sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan. Kita in. Oke, teman-teman, sudah selesai menginstall. Oke, kita lakukan refresh data. Nah, jadi teman-teman, di sini kita sudah masuk di versi 2022C. Nah, selanjutnya, kita akan menggunakan fitur tarik data untuk memperbarui ke semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Oke, teman-teman, silakan masuk ke aplikasi Dapodik-nya. Kemudian, silakan cari menu tarik data. Kemudian, silakan teman-teman lakukan validasi terlebih dahulu. Nampailah, teman-teman, proses validasi sudah selesai. Kita lakukan tarik data. Oke, kita klik ya. Nampailah, teman-teman, silakan klik tarik data. Kita tunggu proses tarik data sampai dengan selesai. Apai, teman-teman, kita sudah selesai melakukan proses tarik data. Selanjutnya, silakan teman-teman log out atau keluar dari aplikasi Dapodik-nya. Nah, maka di sini teman-teman, terlihat, teman-teman sudah masuk di tahun pelajaran 2021-2022 untuk semester genap. Nah, silakan masuk kembali. Nah, teman-teman bisa lihat. Di sini sudah terlihat, sekolah saya sudah menggunakan versi 2022C dan sudah mengupdate ke tahun pelajaran 2021-2022 untuk semester genap. Nah, teman-teman, demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pendataan aplikasi Dapodik untuk semester genap di tahun 2022. Untuk video selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya mengisi semua menu-menu yang ada di aplikasi Dapodik yang masih invalid.